Halo teman-teman ketemu lagi dengan Aladapurnur Cekrompis teman-teman hari ini saya mau bikin resep ini resep roti roll ya gulung dan ini resep ini ada teman yang request ya jadi bagi teman yang request ini tolong nonton ya videonya dari pertama sampai selesai supaya bisa tahu resepnya dan jangan lupa di subscribe like dan reaksinya dan nonton ya dan jangan lupa aktifkan gambar lonceng supaya teman-teman bisa tahu kalau ada video baru tapi maaf ya saya berapa hari lalu dapat video lagi kurang sehat karena cuaca disini aduh sudah mau pada turun 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 sudah mau sudah dingin ya ya tapi begitulah harus sabar dan kita banyak berdoa aja kepada Allah supaya Allah selalu beri kesehatan kekuatan dan kita harus sabar ya menghadapi musibah yang besar ini saya tidak tahu ini di Belanda ini pemerintah bilang harus pakai masker ya karena itu orang sakit aduh sudah tidak tahu bagaimana orang sakit aduh tapi kita harus patuh kepada pemerintah mesti pakai masker ke maskermu dan supaya kita tetap sehat oke dan halai duri netherland dan jangan lupa ya dibagikan bagi teman-teman yang lain supaya channel ini kedepan lebih mantap dan sukses dan saya lebih semangat Oke sekarang lihat dulu deh resepnya Hai teman-teman itu loh resepnya teman-teman lihat deh ini bahan-bahannya ini simpel ya sekalian cemilan buat temannya kopi ini eh 300 gram ya kalau 300 gram kalau diukur sama sendok makan seperti ini enggak tahu munjung ya ini ada bak kosong sedikit 30 sendok makan Oke dan ini saya pakai susu bubuk 1 sendok ya penuh begini dan saya pakai satu butir telur ini telurnya sedangnya enggak besar tapi seringkali saya mau bilangnya sama teman-teman kan kalau kita pakai terus itu kuning kecil berarti itu putih banyak ya berarti mau dikurangi di susu tapi kalau kuning besar putih kecil berarti susu ukurannya pas dan saya pakai gula-gula halus ya tapi kalau teman-teman enggak ada gula halus bisa juga gula biasa gula pasir terus dicampur di susu ya supaya dia cepat larut kan tapi harus susu hangat dan ini saya pakai remboter ya teman-teman tanya ya itu saya pakai pakai remboter ya karena rasanya lebih mantap kalau remboter tapi kalau susah ya atau mungkin harganya agak tinggi bisa diganti dengan mentega blueband enak mentega blueband ya atau margarin juga bisa dan ini ini satu sendok makan seperti ini ya munjung ya penuh dan ini setengah sendok teh garam dan ini satu sendok susu cair satu sendok makan ya tapi kalau nggak ada leper begini bisa pakai leper begini aja sendok seperti ini dan saya pakai satu kuning telur ya dan ini saya mau bilang ya saya disini cuma ada ragi seperti ini ya saya tahu ya biasa saya beli seperti ini saya enggak tahu kalau di Indonesia banyak ya banyak merek dan juga begitu terigu ya jadi kalau teman-teman mau tanya saya pakai terigu apa di sini ada satu merek ya kebanyakan di sini terigu terigu diet ya oke dan eh satu merek cuma ini saya pakai selalu dan ini saya pakai ini ragi satu bungkus kalau mau dihitung dengan gram tujuh gram ya saya biasa pakai banyak begini karena disini lagi sudah pada dingin cuaca oke dan seperti ini ya ini mesis dark kalau di netherland ini apa pur ya cair ini 150 mili ya oke simple aja teman-teman saya mau ayah ya ya kita kalau kalau selalu mau bikin cookies harus ayah jangan seringkali kan ada mungkin ada ampas atau Hai gerindu-gerindu kan kita ayah ya semua Hai dan ini saya mau tambah ini gula halus tapi kalau teman-teman suka manis bisa tambah juga ya satu sendok makan atau dua sendok makan tapi kalau saya ini sudah manis juga sih dan saya mau tambah susu bubuk dan saya mau tambah ini garam ya dan saya mau aduk dulu yang saya mau tambah juga ragi ya dan aduk lagi teman-teman saya kalau bikin begini saya aduk aja sama mixer ya karena saya cari simple loh teman-teman tanya ya selalu saya pakai itu itu semua cookies kalau itu saya lebih suka pakai remboter karena rasanya lebih enak teman-teman saya tahu mungkin di Indonesia saya tahu yang remboter ada banyak merek tapi ada juga yang sudah biasa ya remboter biasa bisa beli kilo itu enak juga jadi sesuai kantong teman-teman ya dan saya mau tambah telur ya dan saya mau itu ya ini susu juga ini saya pakai susu hangat ya teman-teman Hai teman-teman ini saya mau mixer sampai kalis ya biasa saya bikin ini sekitar 10 menit saya mau mixer telur sedang ya teman-teman ini ya saya taruh tepung sedikit dan ini dia ini adonan kalau adonan roti enggak boleh terlalu keras ya harus lembok dan saya itu sedikit seperti ini ya teman-teman kalau kita mau itu pakai kita punya ini bisa juga diremas begini kalau lebih itu cepat lihat ini lihat ini kalau sudah seperti begini sudah licin sudah ya sudah kalis ini saya tambah sedikit lagi ya kalau teman-teman mau tambah itu taruh di meja harus sedikit-sedikit tuh tepung jangan taruh banyak nanti dia kelebihan tepung jadi keras ya sedikit-sedikit terus oleh teman-teman ini sudah ya lihat sudah licin sudah kalis dan saya mau taruh minyak ya sedikit dan supaya enak keringnya dia gini seperti ini dan saya mau tutup kita lihat ya sesuai cuaca di negara teman-teman ya mungkin satu jam lebih ini oke dan tutup seperti ini teman-teman ini sudah sudah satu jam ya suur harus kasih ke pempeh seperti ini ya dan baru kita paruh deh disini oke dan sesuai selera ya kalau mau suka besar teman-teman ini saya bagi dari delapan ya ini eh DP kalau saya timbang ini sekitar 76 75 dan saya bikin bulat dulu seperti ini dan saya mau kasih tutup ya 10 menit baru saya mau itu dia saya mau tutup begini 10 menit ini eh teman-teman seperti ini ya dan kita balik balik seperti ini tapi kalau teman-teman enggak ada ini bisa juga pakai belum ada begini bisa pakai botol atau gelas ya tapi kalau saya ada 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 ini saya pakai aja oke kita kasih tipis dulu begini dan kita kasih itu ya baru kita taruh ini misias secukupnya ya dan seperti ini ya kita tutup seperti ini dan ini juga pinggir pinggir kita kasih tutup seperti ini ya dan di pinggir jepit seperti ini dan kita seperti ini terus ini terus ini kita jepit ya harus jepit kuat ya jangan terbuka dan ini juga seperti ini dan kita seperti ini ya kasih kita berarti ini tuh kita balik begini dan kita kasih seperti ini ya dan kita gilas lagi kita gila sampai tipis ya ya teman-teman seperti ini ya sudah tipiskan ini dan saya mau tambah lagi sedikit ya ini dan seperti ini ya usahakan disini kasih rata seperti ini dan saya mau potong ini juga kasih itu ya tipis dan seperti ini ya di sini ya di sini ya nggak putus kalau di bawah putus ya gini ini ini jadi tiga ya tiga anang ini putus terus ke bawah ya agak besar ya tapi biar aja deh dan seperti ini ya dan seperti ini ya di pinggir pinggir kita tarik dan kita jepit sini dan kita putar ya kita putar terus seperti ini ini jangan di tekan ya cuma pegang aja seperti ini terus terus tapi kalau sudah mau bat tipis bisa juga kita pegang begini terus ya dan kita bantu aja begini nah tuh dan sini kita jepit ya ini kita jepit dan kita tarik dan kita balas begini begini kita tahan ya sini seperti ini dan kita putar begini ini di bawah ya ini di bawah dan kita kasih masuk seperti ini oke ini dia ini ini saya dapat 8 kan lihat ya dan lihat teman-teman seperti ini ya dan kita jepit ini di pinggir juga terjepit seperti ini dan sama ya dan kita putar seperti ini dan kita jepit sini tutup begini ya harus tutup kuat supaya dia nggak mau terbuka dan kita balik seperti ini dan kita kasih itu seperti ini ya oke kita gila sampai tipis teman-teman lihat ya sudah ya seperti ini dan saya mau potong potong sampai putus potong sampai putus itu di bawah nah kali atas jangan ya dan seperti ini dan ini kita tarik ini ya karena kan masih sama dan kita kumpul disini kita jepit dan kita putar ya kita putar terus kita putar terus kalau dia suka ketemu disini kita tarik begini ya nah kita putar lagi kita putar terus ya dan baru kita kasih ini di bawah ya kita jepit seperti ini dan ini di bawah dan ini di bawah ini di atas ini ya seperti ini lihat ini baru kita kasih masuk begini ya tuh lihat kan kelar ini dan teman-teman ini saya mau kasih berdiam ya ya sekitar kita lihat aja ya kasih dia naik mungkin dua kali lipat dari ini oke mungkin kita lihat 15-20 menit oke teman-teman ini kuning telur satu yang saya mau taruh ya ini susu satu sendok makan lihat ini apa kuning telur semua bak itu jadi saya pakai aja deh dan kita kocoknya sampai dia rata dan sisihkan dulu teman-teman ini dia ya sudah naik dan saya mau oles dulu ya saya sudah panaskan oven ya teman-teman saya sudah panaskan oven kalau teman-teman punya oven listrate suhu saya putar ini 180 ya tapi kalau oven tangkring yang penting kasih panas aja dulu sekitar 10 menit baru masukkan ya sebentar itu roti ini dan saya mau olesnya ini kuning telur dengan susu ya dan oles seperti ini seperti ini kita oles semua dulu ya teman-teman seperti ini dan kita lihat aja ya oven gak sama semua saya mau oven ini pertama 20 menit ya oke berat nomor 2 oke teman-teman ini ya sudah selesai dan saya mau oles maaf ya saya lupa tulis ini boleh mentega boleh mentega ini saya pakai rem butter ya boleh juga ganti mentega ya seperti ini di atas ya cuma buat oles aja ini masih panas-panas ya ini akan gosok ya diangkat itu langsung gosok oles dan seperti itu ya semua teman-teman ini dia resepnya sudah selesai ini bagi teman yang request resep ini harus di cobain ya dan ini punya mantap dia lihat ini kalau rupa tadi saya bilangkan kalau sudah selesai angkat oles mentega atau rem butter atau margarine ya sesuai selera teman-teman tapi harus ya oles mentega dan seperti ini mantap kan bukan cuma modelnya yang mantap tapi rasanya mantap juga dan saya mau rasa ya lihat saya ambil yang banyak ini enak sekali lihat teman-teman ya seperti itu enak kalau buat sayang sudah rasa manis ya tapi kalau bagi teman-teman yang suka manis bisa tambah ya gula gula 1 sendok atau 2 sendok makan karena ini juga kan sudah manis ya mesusnya enak sekali enak sekali loh nyami-nyami mantap deh resepnya dan bagi teman-teman yang sudah nonton videonya terimakasih banyak ya dan yang sudah subscribe dan sudah support saya terima kasih banyak harus dicobain ya mantap resepnya dan sampai ketemu lagi di resep yang lain terima kasih dan sampai ketemu dan sampai ketemu terima kasih